Ini kita akan belajar pelajaran ketujuh dengan judul Hati Tenteram Dengan Berperilaku Baik Submateri Ikhlas Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami perilaku ikhlas dan mencontohkan perilaku ikhlas Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini Jangan lupa like dan subscribe ya Adik-adik, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian ikhlas terlebih dahulu Apa itu ikhlas? Ikhlas artinya adalah mengerjakan suatu kebaikan dengan memurnikan niat Secara bahasa, ikhlas artinya memurnikan Itu berarti, niat kita dalam mengerjakan amal kebaikan tidak boleh untuk yang lain Tapi hanya untuk memperoleh ridho Allah SWT saja Mari perhatikan gambar berikut Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar orang yang sedang sholat atau beribadah Dalam beribadah, kita harus ikhlas dalam beribadahnya Yaitu hanya mengharap pahala atau ridho dari Allah SWT Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal Jika amal yang kita kerjakan hanya diniatkan mengharapkan pujian atau hanya ingin dilihat oleh manusia Maka bisa jadi amalnya tidak diterima Tapi jika kita mengharap pahala dari Allah Maka Allah akan suka karena kita sudah berbuat baik kepadanya Selanjutnya, mari perhatikan gambar berikut Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar orang sedang belajar Kita juga harus ikhlas dalam belajar Artinya, niat kita dalam belajar adalah untuk melaksanakan perintah Allah SWT Yaitu untuk menuntut ilmu Bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia Niat yang baik menjadi awal perbuatan baik Sesungguhnya, setiap amal itu tergantung niatnya Jadi, hal pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan sesuatu adalah meluruskan dulu niatnya Untuk berbuat baik Agar yang kita lakukan bisa menjadi kebaikan Nah, ini adalah gambar orang sedang bersedekah atau beramal Tentu, kita juga harus ikhlas dalam beramal Jangan sampai amal yang kita kerjakan dicerita-ceritakan kepada orang lain Atau bahkan sampai menyakiti hati orang lain Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula Jika niat kita hanya ingin dipuji atau memperoleh balasan materi Maka pahala dari Allah SWT tidak akan kita dapatkan Namun, jika kita berbuat baik atau menolong orang lain tanpa pamrih Atau mengharapkan balasan dari manusia Maka manfaatnya Allah akan membalasnya dengan pahala dan keridoannya Selanjutnya, mari perhatikan gambar berikut Ini adalah gambar orang sedang bekerja Kita juga harus ikhlas dalam bekerja Meskipun tidak ada yang melihat kita dalam bekerja Kita harus tetap bekerja dengan baik Karena Allah pasti melihat kita Biarlah Allah yang akan memberikan rezeki Ataukah tidak atas sesuatu yang kita harapkan Kemuliaan di sisi Allah SWT Tidak memandang kepada rupa dan harta kita Tapi Allah SWT melihat hati dan amal kita Jadi jangan sampai kita membangga-banggakan diri kita Baik wajah, harta, atau apapun yang kita miliki Karena itu semua adalah pemberian Allah SWT Yang perlu kita lakukan hanyalah banyak melakukan amal kebaikan Sekarang, dari dua gambar yang akan kakak tunjukkan Coba perhatikan gambar pertama Lihat, ada duri di tengah jalan Mari kita buang Tidak usah Biar ada orang lain menginjaknya Nah, sekarang kita perhatikan gambar kedua Lihat, ada duri di tengah jalan Mari kita buang Iya betul Kita buang saja agar tidak terinjak orang Nah, dari dua gambar tersebut Mana yang menunjukkan ikhlas? Ya, benar Yang menunjukkan sikap ikhlas adalah gambar yang kedua Itu dikarenakan anak tersebut tetap berbuat baik Meskipun tidak ada yang melihatnya Atau tidak ada yang akan berterima kasih kepadanya Dia hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT saja Bismillahirrohmanirrohim Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama Quran Surat Al-Bayyinah Ayat 5 Sikapku Mari baca bersama-sama ya Aku selalu beramal dengan sungguh-sungguh karena Allah SWT Alhamdulillahirrohim Materi pelajarannya sudah selesai Semoga sekarang kalian sudah mampu Memahami perilaku ikhlas dan juga bisa mencontohkan perilaku ikhlas ya Terima kasih atas perhatiannya Dan mohon maaf jika ada kesalahan Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya